Hai bismillahirrahmanirrahim Selamat pagi teknisi motherboard Indonesia jadi ini ada pertanyaan yang masuk mau belajar service tapi enggak punya basic jadi bagaimana apakah bisa nah ini ini kita coba bahas ya ini adalah sekedar motivasi buat anda yang kepingin menjadi teknisi suka dukanya seperti apa nah begini teman-teman yang namanya Anda mau menjadi seorang teknisi ini harus Anda miliki tentunya ada mulai karena Anda mau ke dunia teknisi elektronika dasar kalau Anda mau terjun ke laptop ya elektronika laptop pahami komponen cara kerjanya segala macem ya kan atau bentuk sinyalnya seperti apa distribusinya seperti apa model-modelnya bagaimana loh kalau Anda enggak dikenalkan oleh yang sudah tahu agak lama nih teman-teman jadi ini elektronika laptop juga harus Anda kuasai ini memang porsinya kecil teman-teman 15% tapi ini menjadi penentu karena nanti Anda akan mengeksekusi apanya eksekusi yang komponen apa tandanya apa kalau enggak kerja ah enggak usah kursus Pak atau tidak aja bisa lama udah dijamin lama mas mau menjadi teknisi itu butuh waktu yang lama Anda harus belajar dari yang sudah memiliki jam terbang pengalaman cara menanganinya seperti apa Anda harus belajar dari sini karena kalau Anda praktek sendiri walaupun Anda punya jam terbang yang banyak bisa kesasar kalau Anda tidak memiliki pengetahuan malah bisa diodol-odol itu motherboardnya kemudian Anda harus memiliki insting keberanian dan logika logika ini akan Anda dapat dari teori dasar jadi Anda tahu ini komponen ini belum bekerja tandanya ini logikanya main kalau ini enggak hadir ya tentunya ada masalah insting keberanian ini menjadi nomor 25% ini banyak nih porsinya teman-teman jadi teorinya mungkin enggak terlalu tapi logikamu yang main jadi logika diambil dari Anda belajar teman-teman alat dan peralatan juga sangat mendukung biar datanya valid komunitas seandainya Anda tidak paham silakan bertanya kepada komunitas aktif di komunitas dimanapun dan jangan malu bertanya ini poinnya ini jadi Anda mau jadi teknisi enggak mau bertanya malu enggak akan jadi teknisi karena komunitas ini adalah kekuatannya penyakitnya tinggi teman-teman Anda memiliki kesulitan silakan aktif Oke aktiflah di forum-forum Insyaallah cepat nanti Anda kalau main ke forum kemudian kalau sudah tahu penyakitnya memiliki sperpa dan ikhtiar ini adalah modal dasarnya jadi Anda kalau mau belajar itu kan banyak teknisi ya model-model teknisi teman-teman ada yang pingin benar-benar menjadi teknisi tulen ada yang hanya sekedar jadi makelaran makelaran itu yang bisa ditangani yang enggak bisa sudah lempar kawannya atau mungkin teknisi yang belum punya basic terjun dari komputer atau dari apa handphone mau menggeluti dunia laptop komputer atau Max ya ini agak coba-coba Anda itu atau Anda termasuk teknisi serabutan belajar komputer belajar laptop belajar Mac belajar printer belajar apapun apa PS lah ini namanya teknisi yang benar-benar punya talenta yang sangat tinggi karena Anda kalau jadi teknisi waktunya itu habis kawan-kawan Anda sehari itu hanya mampu lima sampai tujuh laptop sehari kalau Anda menangani buahnya ada CCTV ya benar Anda memiliki apa namanya asisten nah ini kalau Anda manajemennya bagus atau kadang-kadang teknisinya itu yang untung-untungan lah dukun laptop atau dukun apalah untung-untungan ini juga ya model-model tadi ya atau Anda mau belajar laptop tapi suruan dari bosnya misalnya mau ke tempatnya BMI tapi hanya disuruh berarti Anda belum teknisi yang asal Bapak senang padahal Anda belum memiliki kekuatan yang kuat Anda ya itu tadi belum ada niat ya ini silakan Anda nanti bertanya pada diri sendiri jadi Anda kalau Anda mau memutuskan belajar tanyakan kepada dirimu sendiri jadi aku kepingin apa jangan sampai Anda nanti patah semangat di tengah jalan ternyata susah iya belajar laptop ataupun dunia komputer atau Mac itu susah kalau Anda tidak benar-benar menguasai berat teman-teman jadi jangan bercita-cita jadi teknisi Anda dikatakan master tingkatannya master atau bisa itu butuh waktu yang lama teman-teman jadi enggak 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 waktu Anda itu berharga sekali kalau ingin menjadi teknisi butuh eksperimen butuh keberanian yang tak atik tekadnya yang kuat jangan patah semangat telaten ini karena nanti kalau Anda menjadi seorang teknisi pun siap bertanggung jawab kepada user dikejar-kejar sama user loh Anda tidak nyaman itu hidupmu itu ataupun kadang siap-siap dimaki-maki pelanggan kalau ada kesalahan dan penyakit yang ada pada teknisi itu banyak teman-teman bosan atau mungkin penyakit fisik atau mungkin jantung ambien karena sering duduk ya ini hati-hati ini juga makanya banyak resiko ya banyak resiko jadi Anda menjadi teknis itu bertanya kepada diri sendiri untuk memutuskan itu atau membeli alat yang sesuai dengan kebutuhan tanyakan aku kepingin benar-benar niat tekadnya kuat dan Anda kuncinya kunci mau mengurut dan membaca skema jangan justice dan kalau Anda mau memutuskan belajar cek dulu reputasi tempat kursus jangan asal menentukan oh no disitu karena kadang LPK sama tempat pelatihan yang memang didasarkan dari seorang trenernya dari teknisi itu lain hasil outputnya teman-teman kalau LPK jelas dia hanya jam kerjanya aja kalau jamnya sudah selesai ya sudah bayaran kalau seorang teknisi itu tanggung jawab nanti output terakhirnya Anda kalau sudah selesai ada nggak apa namanya media untuk bersilaturahmi apakah nanti forum apakah bisa konsultasi lah ini reputasi ini Anda cek juga pengalaman dari si trenernya itu oke penguasaan materinya jadi itu bisa dibuktikan dari cara penyampaiannya teman-teman Anda cek aja cara orang menyampaikan ya kan di youtube biasanya dia promosi kayak saya ini promosi ini cara penyampaiannya sudah ketahuan ini nanti arahnya kemana target poin belajar apa harus kurikulumnya jelas teman-teman jadi Anda juga mengecek daya serapnya alumni pemahamannya praktek di lapangannya seperti apa dan tentunya garansi yang setelah lulus itu Anda boleh nggak mengulang gratis nah itu teman-teman jadi berat ya jadi Anda kalau memang seorang belum punya apa basic nggak usah khawatir karena itu basic itu hanya sekian persen ada banyak parameter yang harus Anda miliki karena Anda menjadi seorang teknis itu ya ya itu tadi kemauan tinggi dan mau ngopreknya itu loh Pak itu ya jadi nggak usah khawatir belum punya basic ya sabar karena memang lama jadi ada unen-unen atau slogan teknisi tanpa ragu pantang menyerah sebelum solvet jadi bener-bener Anda tekadnya kuat nomor dua slogannya nggak usah jadi teknisi biar aku saja yang nangani karena berat padahal kalau tahu balik modalnya cepat ya teman-teman modal Anda modal kursus cuma 5 juta modal alat cuma taruhlah 4 juta 10 juta lo sekarang harga service berapa 400-500 10 laptop sudah balik modal apalagi jaman pandemi makanya sabar itu yang penting jangan pantang menyerah itu saja ya teman-teman nggak usah panjang lebar ya silahkan Anda kalau mau join ada jadwal tanggal 16 September 13 September ya ini kelas reguler dan ini waktu yang terlama di Indonesia nggak ada ini trenernya ada 3 nah ini juga menjadi poinnya di BMJ trenernya ada 3 waktunya Anda lihat ini waktunya jam 8 sampai 21 nggak ada trener tempat lain dah bonusnya materi nanti kita kasih kisih-kisihnya untuk penanganan matchbook biaya 5 juta nah kurang apa lagi atau kalau Anda mau mencoba-coba ya silahkan ikut yang online ini biaya 1,5 juta materinya poinnya ini targetnya oke itu saja ya teman-teman silahkan pilih sendiri di tempat manapun yang penting semangatnya tinggi salam reformasi teknisi thank you thank you semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati